oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada Vega ZR ya Vega ZR di sini ini ceritanya ngebul ya ngebul dan ada suara kasar di bagian mesinnya kita coba hidupkan dulu akhirnya enggak ada pakai gencotan aja asapnya parah ya mas bro ya parah tuh ya Wow ya Oke dilihat di sini juga suara ngeledek di bagian dalam ini suaranya sih mirip di bagian kayak di bagian depannya yaitu seputar piston mungkin sudah terlalu longgar tapi juga bisa karena noken as sudah mulai kocak karena kalau jenis Vega ZR di sini tuh noken asnya tidak menggunakan lahar di bagian ujungnya ya menggunakan langsung ya kayak kalau misalkan model dulu itu pakai pes kayak punya satria itu enggak pakai lahar juga disini yang di bagian sebelah sana sebelah gigit timingnya pakai lahar cuma di bagian ujungnya sebelah kanan disini tidak menggunakan lahar jadi bisa menyebabkan bunyi kasar di bagian depannya Oke eh belum saya bongkar saya mau bongkar karena masih banyak kekerjaan di depan sana juga lagi bongkar itu ada karisma juga ada vario abid ya sana vario juga belum selesai oke ya itu dulu nanti dilanjut itu bongkarannya oke setelah dibongkar disini apa yang menyebabkan tadi berisik ya di bagian mesinnya sudah ya saya cek di bagian setangnya ini kayaknya masih aman dan untuk di bagian burungnya bisa kelihatan enggak tuh ya ada embaret dikit tapi termasuk rada halusan ya enggak begitu kasar sekali terkadang kan kasar kalau kita lihat di bagian pistonnya disini masih kelihatan mulus dalam artian tidak ada embaret ya embaret tapi embaret umum Oke kayaknya kalau di bagian piston ini ada bunyi tapi sedikit ya kalau menurut saya dan disini yang paling saya curiga itu adalah di bagian ini ya ini untuk bagian noken as punya VKJR karena tidak menggunakan lahir di bagian belakangnya jadi ada lahir di bagian teman saja untuk bagian belakang tidak ada lahirnya dan kalau kita cek di sini seperti ini Hai maaf maaf kita masukkan dulu di bagian sana dalam nah ini yang sering terjadi nah kita lihat disana kita kecangkan supaya enggak goyang-goyang kayak sudah dalam ini tuh ya ini kocak mas bro ini kocak tuh kelihatan nggak ya nah ini kocak mas bro kalau dilihat langsung kita buka ke sana di bagian dalamnya itu karena menggunakan bes saja tidak menggunakan lahir di dalam sana sehingga kalau misalkan oli kurang di bagian atas ini akan menyebabkan keausan di bagian noken as bagian belakang seperti ini ini aus ya mas bro ya Hai otomatis akan menimbulkan bunyi tapi bagian ke tunjula noken as ini masih utuh jadi nanti mau saya rombak ya saya mau ganti eh di bagian dalam sana ya nanti saya mau kasih lahir aja karena juga saya juga kemarin baru ganti ini nanti akan lebih halus jadi seperti itu aja untuk pembahasan tadi bagian awal itu suara bunyi kasar di bagian VKJR ngebully ya ya di bagian kenalpotnya dan memang pistonnya sudah aus ya di bagian selinder bloknya linernya yang aus menyebabkan ngebully dan tadi yang punya kasar saya prediksikan itu di bagian noken asnya oke ya di sana juga sama VKJR ini lagi posisi rayon gitu ya ini rayon baru dipasang udah selesai dan untuk yang diganti ini bekasan punya yang vega di depan bagian ini sangat parah ini yang itu juga sudah saya ganti menggunakan lahir tapi lahir kecil ya menggunakan 6902 tapi bagus ya sudah lalu suaranya dan mudah-mudahan awet karena menggunakan punya lahir noken as kalau nggak salah punya gen supra ya saya gunakan ahm mudah-mudahan awet Oke itu saja sedikit penjelasan untuk VKJR yang bunyi kasar di bagian depan dan ngebully nanti tinggal di quarter udah dibongkar dan mudah-mudahan video ini bermanfaat silahkan di like share ya dan subscribe yang belum dan masih ditunggu ya buat teman-teman yang belum belum subscribe Oke terima kasih salam kupak uli dari Rizki motor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh